Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para penonton yang ada disini ataupun yang dirumah Penonton live streaming kita kali ini Ya, terima kasih juga untuk padat para teman-teman yang sudah menonton kita di studio maupun yang ada dirumah Kurang Abdul niapin ya, kalau misalnya kita belum perkenalan diri Perkenalkan nama aku, Kanak Wanita Kiah Dan aku, Amat Arifin Kita berdua yang bakal menemani kalian dari awal hingga akhir acara Bener banget Di mana lagi kalau bukan di acara kita yang paling kita cintai dan paling santai Kalau bukan di... Salisa Sapa Santai 51 Sampai Santai 51 Sampai Santai Oi Penonton Oi Penasaran gak sih sama topik yang akan kita bahas pada hari ini? Penasaran Penasaran tuh, Pin katanya Penasaran juga katanya sama narasumber kita kali ini Penasaran gak? Penasaran Penasaran, Pin Ipin Ipin tau gak sih sama penonton yang ada di sini? Kita tuh mau bahas apa sih? Penasaran 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 Kasih tau, Anak Jadi ya Di kesempatan kali ini tuh kita akan membahas topik yang akan mendaging banget, Ipin Tentunya itu tentang mental Saya inget Genzi Bener banget Genzi Ya ampun Penantan Oi Kalian tuh di sini termasuk Genzi semua kan? Iya Bener banget Bener banget Yang apa ya Yang lagi butuhkan Membutuhkan Apa? Bimbingan Untuk meraih sebuah kesuksesan Gitu kan Bener gak? Bener Ada yang penasaran sama narasumber kita? Oh penasaran Kayaknya udah Pengen geliat banget ya Gue sabar ya Langsung aja ngasihin kita panggilkan Kak Ardana Kutin Dan Kak Nurwaini Yusra Halo kak Halo 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 penonton! cantik ga nih sama ganteng ga nih bintang tamu kita yang satu ini alhamdulillah teruk banget masak keberapa nih kaya? masak keberapa nih? masak keberapa tuh? gimana kak? kabar? alhamdulillah baik Jakarta kan ini macet ya kaya tadi perjalanannya dari rumah sampe tiba di sekolah ini gitu macet ga? lumayan lumayan di mana? aku di Jodidomi oh iya jauh banget iya jauh banget iya jauh iya jauh lebih cepet iya jauh lebih cepet iya jauh lebih cepet naik apa? naik burung naik burung iya jauh lebih cepet aduh burung tuh apa ya? iya jauh oh iya nih ya sesuai kata pepatah tak kenal maka tak sayang bener gak? bener nih ya boleh dong pak perkenalkan jadi kakak terus abis itu ceritain kesibukan apa sih sekarang yang lagi kakak lakuin gitu mana dari kakak dan? emm nama saya yang pernah berhubungi umur 25 tahun hari ini? ah 25 tahun? enggak tuh ini belaknya hari ini pagi kesibukan hari ini sekarang ya masih ini aja sih beberapa orang yang kakak lakuin yang kakak lakuin apa yang kakak lakuin aku banyak lakuin oh bentuk kak Yuni sendiri oke kalau semuanya nah saya Yuni itu tersebutannya kak Yuni sebagai karyawannya kerja aku di perusahaan smartphone sebagai data analyst gitu kerjanya data analyst kak Yuni jadi data analyst tuh kita misalkan analisis kondisi pasar kayak gitu jadi nanti dari penjualan kita harus tahu kalau misalkan penjualan kurut ini tuh kenapa? nanti bercerai lagi apa kayak gitu sih tumpuk tangan Rudo menginspirasi kita ya tapi yang gitu kan terus kan kalau misalnya orang tua kakak gimana nih setuju support banget atau gimana kepandangan orangtuanya tentang kesibukan yang kakak jalanin sekarang support sih iya support banget karena orang tua itu kan pasti sangat penting ya peran orang tua dalam kehidupan kita gitu kan kalau misalnya nge-support tuh kita berjalan hidupnya tuh makin semangat gitu kan bener banget bener banget bener banget penas terus berapa cita aturan tuh pembahasan selanjutnya sih bener banget tapi sayang banget kita ada di segmen selanjutnya ya tetap di salisa sapa santai lima satu sapa santai terima kasih terima kasih bagaimanakah kabar diriku baik-baik saja sedikit ku takjub namun nyatanya sudah ku duga kau yang kesana kemari kau anggap aku tak cukup semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup tutur batin ku takkan salah silahkan pergi ku terasa salah namun percayalah sejauh mana kau mencari takkan kau temukannya sebaik ini takkan kau temukannya sebaik ini jiwa yang terbaik itu hanya aku di sudut ruangan rak sepatu berjajar dulu indah kini hampa dan berantakan deretan sepatu tak teratur terhampar ditutupi debu cerminan kepedihan seolah besikan tiap sepatu memohon rapikan aku kebalik nah kalau kayak gini kan enak dilihatnya dienat aneh tak tak nak tak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Lalu.. Macam mana... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! aku santai aja gue ini punya, itu punya, jadi kayak udah ah males belajar gitu, gue gak kalah sukses gitu seolah orang tua gue kan agak gitu, itu kayak gitu tuh tapi dari orang desa sendiri itu pun memang betul beberapa orang yang mencuat di Jakarta itu terlihat bahwa mereka adalah orang-orang dari daerah tapi kalau misalnya itu kita bicara porosnya Jakarta karena Jakarta adalah tempat dari seluruh warga Indonesia, porosnya ada di Jakarta sampai akhirnya ada banyak banget perantau-perantau yang datang ke Jakarta untuk lakukan jejak pendidikan mereka di sana gitu di tempat ini yang kita sekarang, cuman dari sisi lain-lain kita ngeliat bahwa dengan yang tadi gue bilang dari awal bahwa gak terlalu banyak paparan-paparan informasi yang mereka dapat karena fasilitas mereka kurang juga sampai akhirnya mereka gak bisa ke-trigger sama hal-hal yang ada di luar contohnya ketika kita mau punya semangat, kita harus ke-trigger dulu sama sesuatu apa yang bisa men-trigger kita? misalkan kita ngeliat orang-orang yang memang sudah sukses lebih dulu yang dimana oh mereka adalah orang-orang dari desa juga loh kayak kita tapi mereka bisa bertahan dan mereka bisa sukses di tempat itu tapi gak banyak orang yang seperti itu kenapa? karena mereka gak mudah terlapati dengan informasi-informasi seperti itu tapi akhirnya semangat mereka gak ada yang trigger kalau misalkan bicaranya lebih semangat atau enggak aku tetap merasa bahwa orang kota tetap punya semangat yang lebih tinggi kenapa? karena banyak banget yang ngetrigger mereka kita liat sekarang banyak banget influencer dari mana-mana mereka coba untuk susah dari kreatif industri dan aku ngerasa bahwa oh hari ini di era yang sekarang, di era dimana genzi udah mulai udah mulai masuk ke fase dimana mereka harus masuk ke dalam sebuah industri aku ngerasa bahwa orang-orang kota sekarang kreatifitasnya udah luar biasa banyak banget orang-orang dari kota kalau kita liat banyak influencer di luar atau di sosial media itu banyak juga orang-orang dari Jakarta yang memang akhirnya ada di top levelnya masing-masing itu sih kalau menurut aku penonton! gimana nih pendapatnya Kak Ardan dan juga Kak Yumi? udah terjawab kan? apa sih? katanya tuh semangat anak kota sama anak daerah tuh katanya tuh lebih tinggi anak daerah udah terjawab kan? jadi itu kayak kesimpulannya itu kayak sebagai anak kota itu kita harus memiliki semangat jangan mau kalah gitu loh sama anak daerah yang fasilitasnya aja mereka masih kurang gitu kan? dan kita sebagai anak kota harus mempunyai semangat yang lebih tinggi dari anak daerah gitu kan? dan yang anak daerahnya itu juga jangan mau kalah aja sama anak kota gitu kan? harus mempunyai lebih kreatifitas juga yang tinggi gitu loh biar kita bersama genzi itu mempunyai pemikiran yang kreatif itu juga effort gitu loh dalam meraih sebuah suksesan terus juga lanjut menurut kalian berduanya orang kota tuh lebih lemah dibandingkan sama orang daerah itu bener gak sih? lemah dalam segi apa dulu? segi apa ya? mental lah bisa dibilang mental iya mental psikis dan mental orang kota lebih orang kota lebih lemah dibanding orang daerah? secara psikis dan mental gitu kembali sih aku ngerasa bahwa enggak juga sebenernya semua kembali sama lingkungan dari mereka juga karena lingkungan membangun karakter betul? betul lingkungan membangun karakter jadi tergantung dari mana tempat mereka biasa untuk berkumpul dan lain-lain gitu maksudnya jadi gak bisa kita gak bisa kita gak bisa mengeneralisir bahwa semua anak kota memiliki mental yang lebih lemah dibandingkan orang desa karena kembali kepada dimana mereka dilahirkan dan dimana mereka berkembang atau tumbuh dan berkembang gitu jadi kembalinya ke arah sana dimana mereka terdidik gitu dari lingkungan mungkin orang tua atau teman keluarganya gitu kayak gitu sih tapi kalo misalkan kita kalo ngomongin sama mental ya? iya kalo kita bicara mental lu kan kita punya klasifikasinya lagi kan mentalnya itu mentalnya siapa dulu? apakah mental anak sekolah atau mental-mental orang yang ada di industri? kalo orang-orang yang ada di industri aku merasa bahwa kayaknya orang Jakarta mentalnya udah luar biasa nih karena kita tahu bahwa industri itu kerasnya luar biasa iya kan kalo misalkan masih di bangku pendidikan mungkin masih so-so lah tapi kalo udah di industri di Jakarta kita tahu dari saling yang sangat tinggi semua orang dari penjuru kota yang ada di Indonesia itu lari ke Jakarta kenapa? karena porosnya ada di Jakarta tapi ya itu kalo bisa yang di levelan pendidikan atau masih di level SMA SMP atau di Universitas tapi kalo di Universitas aku rasa juga kayaknya harusnya udah kuat karena kita tahu organisasi-organisasi kemahasiswaan kita tuh udah kuat-kuat banget sampe hari ini mereka adalah orang-orang yang takap dan piyawai dalam melakukan segala hal yang mereka kerjakan jadi aku ngerasa bahwa ya mereka adalah orang-orang yang kompeten dan mereka punya mental yang cukup tergantung dimana level mereka dulu kayak gitu sih oke oke kalo menurut kayu ini gimana? sama sih kurang lebih sama kayak Arden juga kalo ngomongin mental kan kayak dari mana kita sekolah, dididik, ditempa itu berpengaruh banget ya sama mental gitu jadi gak bicara tentang mentalnya orang daerah atau orang kota itu sama-sama kayak bahkan orang kota ada desa pun sama seperti itu kayak gitu kayak gitu sih ini oke kita ambil ke simpelan tuh lumayan ya lumayan berbobot ya lumayan panas nih lumayan panas ya lumayan panas ya lumayan panas ya lumayan panas ya lumayan panas dimana-mana tetep gerak tetep gerak tetep gerak tetep gerak tetep gerak jadi tuh semuanya itu balik lagi ya sama diri kita sendiri penonton bener gak nih oke haaa rupa pertin apa tuh tadi 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 nih ya pertanyaan berikutnya itu dari segi psikis atau mental menurut kalian berdua tuh lebih unggul orang daerah atau lebih unggul orang kota sih sebenernya pertanyaannya sama-sama kayak tadi iya atau kayak seimbang kan iya bisa bilang keseimbang seimbang oke jadi ya guys itu kembali lagi ke awal yaitu tetep jadi orang yang mempunyai semangat yang tinggi gitu kan jangan mau kalah sama yang orang daerah tuh jangan mau kalah sama orang kota yang mempunyai fasilitas yang banyak gitu tapi orang kota juga harus kalau misalnya punya transportasi punya alat komunikasi yang lengkap itu juga jangan menjadikan sebuah apa ya jadiin gampangin gitu jangan terlena lah jangan terlena gitu jadi ya kayak harus bisa bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya gitu jadi itu tadi adalah ini topik kita tentang mental gitu jangan jalan kemana-mana karena kita nanti bakalan masih kembali lagi menemani kalian di tetap di acara kita paling santai gimana ini kalau bukan di salisa bapak santai bapak santai jalan kemurita kau bisa merebek hatiku tapi aku tau ubat manusia-manusia kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita manusia-manusia kuat itu itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita aduh 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 demen banget telorinku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo penonton balik lagi nih jacara paling kece yaitu selamat menikmati 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 tuk기 maaf Hello Kalau aku juga sama keluarga, terutama orang tua ya, karena aku juga merasa dari aku kecil, orang tua itu kasih semua fasilitas dari, fasilitas yang dikasihkan aku pun baik, maupun dari materi, perhatian, kasih sayang, aku bahagia dari kecil sampai sekarang. Jadi aku merasa aku harus kasih kebahagiaan juga ke mereka gitu, makanya aku harus jadi yang terbaik dimanapun ya, misalnya yang terbaik itu ketika aku sekolah, aku harus terbaik jadi murid terbaik, ketika aku kerja, aku harus jadi karyawan yang terbaik, versi aku, gitu. Ada nggak sih kayak kejadian ataupun perilaku orang tua yang sampai berkesan sampai sekarang? Kalau dari aku pribadi, kalau orang tua, kalau orang tua untuk yang berkesan, pasti semua yang dilakukan sama orang tua aku berkesan. Aku dibesarkan oleh orang tua yang single parents, karena ayah meninggal di umur aku 4 tahun, so aku cuma hidup sama mama, sama kakak-kakak. Jadi aku lebih kesentuh sama kakak-kakak aku dibandingkan sama mama sendiri, karena posisinya gap antara aku dengan kakak ketiga, aku anak bontot, gap aku dengan kakak aku yang ketiga itu 9 tahun. Jadi kondisinya ketika aku masuk ke dalam proses untuk masuk ke dalam sebuah industri, itu lebih ke kakak-kakak yang ngajarin, bukan ke orang tua. Karena mama udah cukup tua, jadi ada satu momen yang buat aku bener-bener kayak, apa ya, oh ini tuh apresiasi terbaik yang pernah aku terima. Bukan bicara soal materi, tapi bicara soal nilai pada saat itu. Jadi aku pernah mau masuk ke satu sekolah yang dimana sekolah ini harganya cukup lumayan, sekolah ini. Soal swasta. Swasta, biayanya cukup lumayan. Dan aku maksa banget untuk masuk ke sekolah itu gitu. Tapi kakak cuma bilang kalau yaudah masuk, tapi tadi aku bilang di awal bahwa lu harus jadi yang terbaik di sana. And then long story short, aku ada di posisi untuk sidang pada saat itu, kakak semua datang, aku minta untuk datang. And then aku dapat beberapa penghargaan bahwa beberapa karya yang aku punya itu dibeli atau diambil oleh stasiun TV. Dan akhirnya pada saat aku keluar dari ruang sidang, kakak aku gak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma datang nyamperin aku meluk sambil nangis. Itu blessing banget. Terus banget sih, terus banget. Terus banget. Tangan dulu dong, yaudah. Terus banget. Nangis, nangis, nangis. Walaupun Kak Ardan ini orang tuanya single parents ya sendirian untuk membesarkan Kak Ardan dari Kak Ardan umur 4 tahun. Tapi dia tetap punya semangat yang tinggi gitu kan. Tentang dulu dong, sekali lagi yaudah terharu banget. Kita yang... Kita bisa dibilang, kita orang tuanya lengkap gitu kan. Jangan mau kalah gitu kan. Harus punya semangat yang tinggi juga. Bener gak penonton? Bener. Ya ampah, keren banget. Sekarang Kak Yuni ini. Kalau aku, alhamdulillah keluarganya, aku lengkap. Aku juga apa namanya? Melihat keadaan ekonomi keluarga aku tuh dari jaya, sampai tidak. Dan aku melihat semangat orang tuaku tuh masih sama. Untuk memberikan yang terbaik ke anak-anaknya. Dari pendidikan dan pendidikan formal ataupun non-formal ya. Kayak gitu sih. Aku dari... Tidak ada teman-teman dong buat Kak Yuni sekali lagi. Jadi Kak Ardan mau ngomong. Aku dari apa yang Kak Yuni bilang, aku ke-trigger sama satu hal. Apa tuh? Aku ke-trigger sama satu hal bahwa aku lahir bukan di keluarga yang cukup beruntung. Tapi aku beruntung ada di keluarga itu. Tapi aku lahir di keluarga yang ekonominya kurang beruntung. Aku cuma pengen kasih pesan sama semua anak muda yang ada di Indonesia. Baik itu di kota ataupun di desa. Tidak ada bedanya. Tapi aku cuma mau kasih tau bahwa aku lahir bukan dari keluarga yang dengan ekonomi yang baik. Ayah supir angkot dan mama cuma tukang jualan donat aja. Ngasuh aku dari kecil umur 4 tahun ditinggal papa. Tapi aku bisa sampai hari ini, saat ini. Karena bener-bener bentuk dari perjuangan yang emang selama ini kita lihat dan contoh dari kakak-kakak. Jadi maksud aku gini, kasarnya gini kayak gak ada yang gak mungkin dalam hidup ini. Dari manapun kalian berasal, dari manapun kalian keluar dari keluarga apapun kalian berasal, dari ekonomi serendah apapun, dari pelosok negeri Indonesia pun. Kalau kalian punya semangat yang kuat, aku yakin kalau kalian bisa capai itu semua. Tergantung dari bagaimana cara kalian, segigi apa kalian untuk kejar itu semua. Hari ini aku bisa berdiri disini karena aku kejar semuanya dari awal. Dan aku bisa berdiri disini kok sampai hari ini. Dan aku yakin kalian semua bisa. Tuhan salam dulu dong. Karang banget ya, abu. Keadaan. Oh ya, keadaan Kak Ibu. Kita kan tadi kan ngomongin mental ya. Gimana sih caranya biar mental kita itu tuh kuat gitu loh. Kan banyak ya. Kalau misalnya kita lagi sukses tuh pasti ada aja orang yang iri. Ada ngejulit. Ngejulit. Terus juga banyak netizen-netizen yang kayak. Ah apaan sih gitu ya. Yang bikin mental kita tuh down gitu loh. Gimana sih caranya biar bisa bikin mental kita tuh kuat gitu loh. Gimana dari kayu ini mah? Kalau untuk mental kuat ya, itu tuh kalau konteksnya netizen yang julit sebenernya tuh gak terlalu. Gak usah terlalu dipikirin. Jangan sampai bikin down. Tapi perlu kalian telaah juga. Misalkan julitnya tuh apa? Ngomonginnya tuh apa? Jadi menurut aku, mungkin cacian atau julitnya netizen itu harus dibuat untuk evaluasi diri. Kalau aku sih gitu. Karena gak mungkin dong kalau misalkan netizen tuh komen sesuatu yang kita tuh gak berbuat apa-apa gitu kan. Pasti ada triggernya juga. Ada sebab dan akibat gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan aku kayak gitu harus, aku kayak gini gak sih? Salahku dimana ya? Kayak gitu. Atau kalau misalkan memang mentok banget, tanya sama temen deket atau sama yang deket sama kita kayak, aku tuh ada salah gini-gini gak? Cerita gitu, sharing. Kayak gitu sih. Iya yang namanya manusia kan, kita gak bisa ya nilai diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita sendiri yang bener, pasti nilainya tuh bener mulu gitu kan. Gak pernah jeblok, gak pernah merah. Gak pernah salah gitu kan. Tapi kalau dengan orang lain kan, orang lain yang melihat kita gitu. Karena orang lain yang melihat sikap kita gitu. Jadi kalau misalnya ada komenan yang orang baik. Negatif ya, negatif. Gak usah, gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Benar, benar, benar. Bahkan itu bisa dibuat kayak semangatnya kita gitu kan. Pacuan juga sih. Iya. Lihat aja kayak gini. Lihat aja, lo ngelihirin gue, lo bakal gue lebih sukses. Lo bakal, alah, dia bawa gue gue, jatuh lo gitu. Gitu ya? Iya, gitu. Harus gitu. Untuk, ini nanggapinnya gimana nih? Kalau aku pribadi, kalau aku pribadi, aku lebih percaya bagaimana cara kita mengukuhkan mental kita untuk jadi yang lebih kuat, ikutin semua prosesnya. Ikutin semua prosesnya. Aku yakin, gak ada orang sukses kalau gak pernah kecil. Mereka semua yang besar adalah mereka yang berangkat dari hal kecil. Itu udah pasti. Jadi ikutin semua prosesnya, cobain semuanya, rasain semuanya. Nanti kalian akan tahan banting dengan sendirinya. Karena, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ada satu kutipan, aku yakin kalian pasti pernah denger bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan adalah hidup yang tidak pernah dimenangkan. Betul kan? Betul. Jadi, aku yakin bahwa kalau kalian ikutin semua prosesnya, kalian akan tahu dan akan kuat dengan sendirinya. Tempuk tangan dulu dong, ya ampun. Keren banget sih. Banyak banget kuat dari Kak Arda nih, hari ini. Jadi, Kak Yuni juga gitu kan. Jadi, penonton dapat pesannya juga. Apa sih pesannya? Terus juga, tadi kan kita udah ngomong-ngomong ya tentang semangatnya. Semangat anak daerah dan juga anak kota. Terus juga tadi kita udah berbincang-bincang tentang siapa sih orang yang paling berkesan lah ya. Itu orang tua tuh adalah orang yang paling berkesan gitu kan. Terus juga tadi kita udah dikasih pesan tips and triknya. Terus juga motivasi buat kita semua. Terus juga kita tadi udah dikasih tahu caranya biar mental kita tuh gak lemah gitu loh. Penonton! Penonton! Gak kerasa nih, kita udah tiba di penghujung acara. Tapi jangan sedih nih penonton, karena kita akan tayang setiap hari Sabtu, pukul 10 WIB, dan pastinya di Youtube Lisa Picture. Salisa, Sapa Santai 51. Langsung kasih! Akhir kata, saya Amat Arifin. Saya Kana Kali Tatia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Makasih. Makasih ya. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Majah dia Pak. Tak kacau bisa lulus Jangan menangis biar tenang ku dibuat Jika malam datang dan takut menyerang Kau genggam apa yang ku ragukan Tiada yang bilang badai akan reda Berhadapan dengan cahaya yang kerabutakan Tiada yang bilang jawabankan datang Jauh dari seram yang selama ini telah kubayangkan Semua aku dirayakan Semua aku dirayakan Semua aku dirayakan Terima kasih